Intro Hola, mi amigos Bienvenido a Ryuko Gaming Volveremos para Continuar PES 2021 Mission Impossible Athletic Bilbao Oke, dan di episode sebelumnya Jadi kita berhasil menang atas LC 2-0, tapi sayangnya ya Kemenangan kita di depan mata Di DRB BASK Harus digagalkan oleh Alexander Isaac Di menit-menit terakhir Sehingga kita sehari dengan Sosiedad Dan sekarang ini Di Liga itu sudah mendekati Akhir musim ya Jadi ini sudah Pekan ke-29 Jadi di episode hari ini Nanti akan selesai menjadi pekan ke-31 Jadi sudah Tinggal mendekati akhir Jadi total tinggal ada 9 laga lagi Dan di episode hari ini Nanti kita akan menghadapi Granada dan Levante Oke Dan Gini teman-teman kemarin Kalian juga ada yang saran Bang Coba musim depan Kalau bisa beli center bag Ya Jadi gini ya Memang selama ini Center bag kita Paling sering dipakai Kan memang Inigo Martinez Dan Yerai Oke Nah Memang Inigo Martinez Dia juga sudah mulai menua Kita lihat sudah 30 tahun Dan Mungkin bisa dibilang Nanti mulai musim depan Unai Nunes mulai bisa step up Menurutku ya Karena dia sudah mulai matang Terus Kiliat juga sudah mulai Mulai bagus menurutku ya Jadi mulai bisa step up Untuk Unai Nunes Nah Tapi mungkin untuk Beli bag Bisa jadi Aku kan coba tamu dulu Nah Jadi gini Kalau beli bag Aku Sejauh melihat-lihat Ada dua Pemain yang aku Tertarik Untuk center bag Jadi yang pertama itu Aku jelas Lapor Lapor itu jelas Bagus banget ya Gak perlu dragukan lagi Lapor Nah yang kedua adalah Kalau aku tertarik Mas Zubel Dia Ini dia Zubel Dia Lumayan bagus juga Cuma tinggi Yang memang agak kurang Hanya 180 cm Tinggi ya Tapi Oke lah Menurutku masih oke ya Lainnya Ya ada sih Gini-gini Cuma menurutku sudah agak tua Saya 29 Jadi agak males sih menurutku ya Elus Tundu juga bisa Tapi Udah agak tua menurutku ya David Garcia Ed Seita Ini sudah tua banget Juna Seramalyu Gak juga menurutku ya Seperti itu Atau tadi Bentar-bentar Ya lebih ke itu sih menurutku ya Aku lebih contoh ke Dua nama Hanya dua nama itu sih Antara Laport Atau Zubel Dia Kalau menurut harga ya Lebih bersahabat Zubel Dia Setelah-setelah Hanya 20 juta Dan gajinya juga Hanya 2 juta Jadi cukup bersahabat Untuk Zubel Dia Dan ngomong-ngomong Gaji kita sekarang sudah 4,9 Lumayan ya Sudah naik terus ya Oke Semoga bisa terus ditingkatkan Semoga nanti bisa menjadi modal Untuk musim depan ya Yaudah lah Sementara itu dulu aja Jadi aku tampung dulu Untuk ide membeli pemain ya Soalnya Kita juga perlu memikirkan Masalah ini sih Masalah Ya Seperti Danny Vivian Ya memang masih jelek sih Tapi itu ya Dicoba dulu aja deh Tapi aku terbuka Aku Membuka opsi Untuk membeli pemain nanti ya Kita lihat lagi nanti Di awal musim depan Oke Ya Dan Sudah mainkah? Yes Langsung aja teman-teman Langsung kita menuju Ke lagam Tapi Granada Granada sementara ini Berada di peringkat ke 13 Jadi mereka Belum aman juga Dari degradasi ya Karena mereka hanya Berjarak 5 poin Dari LC Sehingga persengan Sangat ketat pastinya ya Antara Granada Sociedad Deportivo Alaves Levante Mallorca Dan LC Oke Terus untuk Granada Kita lihat sebentar Untuk squad mereka Mereka itu Sebenarnya menurutku juga Punya squad yang lumayan Bisa bersaing Harusnya Harusnya Kita lihat sebentar 3-4-3 Taman ya 3-4-3 Dengan mengandalkan Suarez di depan Ada Makis di kiri Oke Dan White ya White long pass Counter attack Oke Terus untuk Pencetak goal terbaik Mereka siapa Vede Vico 10 goal Makis 8 goal Dan Suarez Agak kurang malahnya Dari 10 Tangan hanya 2 goal Baru 2 goal Yang dicetaknya Dan kalau melihat seperti ini Mereka kurang Merata ya Jadi kayak Lebih bergantung Ke beberapa pemain ya Kayak lebih ke Makis dan Vede Vico Jadi kayak kurang merata Antar-antar Pemain tuh juga Gak terlalu banyak Bisa mencetak goal disini ya Oke lah Jadi kita harus Waspada disitu ya Oke Makis dan Vede Vico Yes Oke langsung aja Kita mulai teman-teman Yuk Kita main Tandang ya Ke Los Carmenes Tandang dari mereka ya Los Carmenes Oke Dan Ya Yirai akan aku kasih istirahat lagi Teman-teman ya Akan mencoba untuk Memainkan Unai Nunes Dan disini Aku akan bawa Aitor Paredes Balenciaga Aku mainkan Terus Gini Unai Lopez Sama Dani Garcia Yaudah lah Terus Via Libre Kan coba Aku mainkan Di depan ya Sama-sama Sunset Terus Ini Gu Kurdut Kan aku mainkan Dan Vencedor Main deh Vencedor Mereka menggantikan Dani Garcia Oke Sudah Dan Muniain Yaudah main Gak apa-apa Kapten ya Terus Sekarang Sedangannya Bawa Leke Vesga Dani Garcia Vesga Gantikan Dengan Nolas Coin ya Oke Terus John Morsi Akan aku bawa Menggantikan Berengger Terus Aku akan Bawa Julen Julen Agri Zabella Terus Urain Kali Urain Akan aku Bawa Aja Oke William Aku cadangkan Dulu Dan Player zone Untuk attack Yes Oke Sudah semua White Sudah betul Dan jersey Kita pakai jersey Kedua Oke Langsung aja Kita menuju Ke Los Carmenes Oke Ini dia Teman-teman Kandang Dari Granada Dan kita Kita harus Berisah Untuk Mulai konsisten Disini ya Karena Kita masih mengejar Zona Liga Champions Masih memungkinkan Sekarang apalagi Sekarang hanya berjarak Tiga poin Dari Valencia Dan Villarreal Semoga Mereka bisa Terpleset lagi Disini ya Gak tau sih Aku lupa ngecek Nanti abisnya Aku cek ya Mulai Abisnya Aku cek Setiap kali main ya Rival-rival kita Menghadapi siapa Oke lah Kita fokus Teman-teman Aku langsung Menyerang aja Oke Langsung aja Granada Menghadapi Bilbao Dua-dua Sama-sama menyerang Oke Losano Passing pada Luis Mia Bede Vico Ini dia Pencinta Gunter Bandai mereka Buang-buang Oke nice Ini Domardines Buang Oke nice Pencidor Kumpar kesini Pada Unai Lopez Muniain Oke Demarcos Masuk-masuk Oke nice Salah kontrol Dari Iker Muniain Oke Magis Kembali belakang Pada Duarte Montoro Kumpar ke depan Oke Benico Martinez Kembalikan dulu Ke Unai Unes Kesalahan tadi Dari Unai Unes Ya 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 Telat Telat Minta maaf Unai Unes Terlalu lama Memainkan bola Dan direbut Bolanya Beruntung Lagi-lagi Unai Simon Oke nice Tidak boleh terjadi lagi Kesalahan seperti itu Tidak boleh terjadi lagi Dan Oke Bola akan dibuat oleh Luis Mia Oke Mia Umpan Jauh Ada Demarcos Di sana Luang langsung oleh Lopez Oke nice Oke Kita sesuatu agak tertekan ya Oleh Gerendera di awal ya Walaupun juga ada Beberapa seri kesalahan kita Memang sih Saya sekali sunset gagal Ladi Gagal merupi bola Noeva Suarez Oke Montoro sekarang Magis Umpan ke depan Dituju oleh Simon Tunae Lopez Umpan pada Vialibre Sancet Sancet Please jangan upset Dan Nice Luar biasa Oyan Sancet Luar biasa Sebuah serangan Balik Cepat dari Atletic Belibau Dan Serangan pertama Dari Atletic Belibau Dan sebuah Kontrol yang luar biasa Dari Oyan Sancet Oke nice Betul-betul Prospek paling cerah Dari Atletic Belibau Ini dia Oyan Sancet Goal ke-11 Di musim ini Bagus Jadi serangan balik Yang terjadi Vialibre Dan onside Kita lihat Sebuah kontrol Begitu tenang Dari Sancet Kita lihat Mengecoh Dua pemain Luar biasa Kita lihat Dari Tialibre Passing Dan Sancet Kita lihat Di Bayabangi Tiga orang pemain Kita lihat diketoh Dan langsung syuting Nice Luar biasa Goal yang bagus Dari Oyan Sancet Oke 0-1 Sebentar ini Bilbao memimpin Lozano Empat ke depan Suarez Montoro sekarang Passing Pada Makis Masih Makis Oke Bagus Demarkos Ketengah Muda Muniain Salah Muniain Salah Muniain Awas Suarez Bisa di-block Oke Nice Nice Unai Simon Langsung Numpang ke sana Pada Demarkos Oke Unai Lopez Passing pada Bencedor Yalibri Salah Pengertian Tadi Quartas Passing Oke Masih Suarez Dibayu oleh Imigo Martinez Luang Oke Bagus Demarkos Bencedor Bencedor Pasing pada Unai Lopez Muniain Masih Muniain Kembalikan dulu Ke Demarkos Lagi-lagi Keterobohan Dari para pemain Belakang Bilbao Kali ini ya Oke Tiga pemain Masih bisa dikuasai oleh Grenada Ketengah Pada Luiz Mia Bagus sekali Bencedor Oke Unai Lopez Sunset Oke Kembali ke Bencedor Unai Lopez Ke kanan Pada Demarkos Masih Masih Muniain Oke Kermuniain sekarang Gagal Muniain Saya sekali Montoro Makis Oke Luar biasa Demarkos Lumayan bagus Di pertanyaan kali ini Mainnya ya Lumayan solid Oke Kembali ke Unai Lopez Unai Lopez Kali ini Offside Sunset Sayang sekali Ya Tipis Tipis banget Tidak hanya Terpaut tangan ya Tadi ya Hampir itu Hanya sepersekian Milih Tipis banget Tadi Oke Kembali ke Suarez Ke kiri Pada Neva Oke Nice Sesedor Muniain Sunset Masih Sunset Masih Sunset Dan Terwin Loh Hah Kok Mereka Bukannya Kita harusnya ya Game Muniain Nice Lunai Lopez Passing Pada Sunset Sunset Lagi Lagi-Lagi Passing Tidak akurat Tidak akurat Tidak akurat Di awal Babak pertama Buang dulu Terlalu beresiko Tidak akurat Kita harus memperbaiki Di babak kedua Di babak pertama Lumayan Sedikit parah Permainan dari Bilbao Banyak kesalahan Passing Banyak Bula yang Terebut Oke Nice Langsung Masih deh Simon ke kanan Pada Muniain Oke DeMarcos Ketengah Pada Unai Lopez Lagi-Lagi Kesalahan Passing Oke Masih bisa Di Cover Di DeMarcos Ya Selesai Babak Pertama Teman Dan Cukup buruk Permainan kita Menurutku Cukup buruk Di babak pertama Walaupun kita Unggul Satu kosong Tapi itu Benuk-benuk Kayak Ya udah Satu peluang Dan itu berhasil Tapi selebihnya Overall cukup buruk Mungkin Menurutku Kalau kita menghadapi Tim yang Kuat Kita itu Barcelona Real Madrid Valencia Sevilla Mungkin kita akan Bisa kalah Karena itu Kita banyak Melakukan kesalahan Kesalahan sendiri Di lini belakang Salah passing Salah posisi Bolanya terebut Terlalu bermain-main Di belakang Salah kontrol Dan lain sebagainya Kita lihat Walaupun secara permainan Sukup beribang kali ini Karena mungkin Menurutku juga Lawannya adalah Granada ya Tanpa meremekan Granada Tapi ya Secara kualitas Mereka Ya Masih sedikit Satu tingkat Di bawah kita Mungkin ya Yaudah lah Di belakang kedua Pastinya kita harus Memperbaiki Performa Passing terutama ya Dan Pemain harus lebih fokus Lebih tenang Jangan gugup Dan Jorge Molina Dimasukkan Langsung pada sunset Maksudnya Bagus tadi maksudnya Empat berdepan Pada Jorge Molina Bencedor Maksudnya Kembali bagus tadi Dari Bencedor Pada sunset Tapi Terbaca kali ini Bismillah Passing ke kanan Pada Fede Vico Mereka Di bawah pertama Lebih banyak Menyerang melalui Sisi Kiri ya Sehingga Fede Vico yang Bisa dibilang itu Mereka top skornya Fede Vico kan top skornya Mereka kan Tapi justru Tidak terlalu berguai-banyak ya Vialibre Aduh Berlati yang dari Vialibre Saya sekali Oke Ketengah dulu pada Bencedor Maju Legal maksudnya Maksudnya pada sunset tadi Sehingga kayak Kurang-kurang Dieksploitasi Untuk Fede Vico ya Lebih menyerang Melalui sisi kiri Pada makis ya Oke Carlos Neva Dan offside Carlos Neva Ya Betul sekali Offside Oke Pendek Kan pendek aja Kesini Aduh Salah Ya ampun Eh Eh Gila sih Aduh Salah pas Sorry banget Entah kenapa nih Ada apa dengan B-Body Tengah kali ini Kurang bagus permainannya Oke Unai Lopez Unai Lopez Sunset Nice Crossing dari sunset Masih gagal Vialibre Aduh Itu sayang banget Tadi dua peluang emas Dari Vialibre Satu membentur Tia Dan Satya Melebar Tipis Tadi dari Vialibre Tadi sebuah Tendangan kaki kiri Kaki luar Tapi sayang sekali Masih melebar Dari Vialibre Dan sudah menit Berapa ini ya Baru menit 50 Loh Urge Molinang Baru aja Berapa menit Dimasukin Dan diganti lagi Ke Vede Vico Bisa dipotong Nice Nice Balenciaga Oke Ini Go Martinez Passing jauh Ke Demarcos Ketengah pada Unai Lopez Lagi lagi salah passing Oke Dua T Dua Nice Oke Nice Kerjasama Ini Go Cordoba Sekarang Ini Go Cordoba Vialibre Vialibre Masih tidak tepat Sasaran Tadi shooting Dari Vialibre Di bawah kedua Lumayan Agak membaik Cuma Belum yang Betul-betul baik Jadi kayak Masih adalah Kesalah-salah tadi Terutama fatal banget Tadi dari siapa De Marcos Free kick Di depan Gawang sendiri Salah passing Dan Itu lagi-lagi Untung ada Unai Simon Kalau enggak ada Unai Simon Harus enggak tahu Harus Seperti apa Dan Eh please deh Ada apa Dengan Vialibre Kita lihat Kekat Sedikit kesalahan Demi kesalahan Terus diperbuat oleh Para main Vialibre Oke Yuk Siap-siap Tengah siap Sunset Vialibre Siap Nice Ya Aduh Bagus Masih ya tadi De Marcos Muniain Kembali De Marcos Oke Tengah pada Vialibre Vialibre Masih Oke Nice Ini Gokor Salah tadi Kuertas sekarang Antoni Kuertas Oke Vede Vico Ayo dong Please Jangan sampai De Zafu Jangan sampai Dibobol lagi Makis Neva Neva Masih Neva Ketengah Luis Mia Nice Masih bisa Terjadi lagi Terjadi lagi Terjadi lagi Sini Sudah aku Glock Loh Maksudnya Itu posisinya Sudah pas Loh 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 Sudah ditutup Pergerakannya Masuk kolongnya Kalau tidak salah Aku tergirakan Masuk kolongnya Sini Coba Dilihat Sudah pas Sudah di cover Sudah ditutupi Menyamping Menyamping Gini Oke Sayang Sini Kalau sampai Seri Sayang Dan Domingos Kina Dimasukkan Menggantikan Makis Sebentar Aku akan Ganti pemain Juga Wah Dua saat Kita Sudah parah John Morsi Akan Turun Terus Demarcos Demarcos Akan Menggantikan Muniain Kapten Juga Eh Ya Dan Muniain Gantikan oleh Leke Terus Sunset Dia Gantikan oleh Urain Dan Jadi Sun Trepon Oke Yuk Tiga pergantian Pemain Sekaligus Dari Guardula Lagi-lagi Terjadi Hal Seperti Ini Teman-teman Masih gagal Saya Sekali Oke Domingos Kina Neva Oke Nice Demarcos Bagus Sekali Dari Oscar Demarcos Aduh Capek Oke Nice Masih Bisa Urain Unai Lopez Maju John Morsi Tialibri Saya Sekali Masih gagal Lensidor Oke Nice Saya Sekali Demarcos Gagal Dari Kontrolnya Kembali Belakang Dari Urain Tepan Lagi Pasing Pada Unai Unes Yuk Masuk 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 Nice John Morsi John Morsi Masih John Morsi John Morsi Nah saya agak-agak bisa morsi Selahnya lumayan terbuka soalnya Tinggal beberapa menit lagi Tiga menit teman-teman Mampukah Bilbao kembali unggul disini Oke Jerman Sanchez Lumpan ke depan Balenciaga Ayo cepetan Aduh 10 detik lagi di waktu normal Ayo morsi Oke nice Balenciaga Terus kenapa Aduh capek Balenciaganya Eh masa gak bisa kejar sih gitu sih Aduh saya banget capek Balenciaganya Ya selesai deh Oke video Viko dan Aduh saya sekali harus terjadi lagi seperti ini Kita harus sudah unggul dulu Tapi lagi-lagi udah bisa makan di Ya menjelang akhir tandingan Tapi ya mungkin ya udahlah Mungkin nih Menurutku kita Bersyukur Mendapatkan seri karena Kita di peluang sangat banyak Dari kesalahan-kesalahan kita sendiri Dan kita lihat Kita kurang bisa memanfaatkan peluang ya 5 kali shot Tapi ya ada satu yang on target Setelah goal dari Sancet Sama sekali Tidak ada yang on target semua Off target semua Ya oke lah Sayang sekali teman-teman Yaudah lah mau gimana lagi Ini pelajaran buat Bilbao Jadi kita harus lebih fokus lagi ke depannya Dan Atletico Dibanggung oleh LC Satu-satu Real Madrid menang Sehingga mereka memangkas jarak ya Dari Atletico Dan Sociedad kalah dari Espanyol Jadi menurutku Sociedad agak dalam bahaya Mereka juga Mulai dipangkas dengan LC ya Sekarang terpot 4 poin Hanya terpot 4 poin dari LC Terus Betis seri juga Jadi aman Sevilla kalah Berarti kita untuk dari tim bawah kita aman Tapi Kita mulai mengejar Villarreal Sekarang hanya berjarak 2 poin dengan Villarreal Karena Villarreal kalah 0-3 dari Celta Vigo Dan Valencia menang Jadi kita menjauh lagi dari Valencia Jadi kita masih tetap di peringkat ke-6 Dengan jarak di bawah kita masih sama 5 poin Tapi sekarang kita mendekati dari Villarreal ya Paling tidak lumayan lah Kita mendekat ke Villarreal Tapi kita menjauh Kembali berjarak 5 poin dari Valencia Dan kita lihat di zona degradasi Wow Persengan semakin ketat Kita lihat Real Mallorca kembali turun Poinnya sama dengan LC Dan sekarang Mallorca maupun LC Hanya berjarak 4 poin dari Levante Dan Sociedad juga cukup terancam degradasi ya Oke lah Semakin seru teman-teman Mendekati akhir musim Siapakah yang akan menuju ke Champions League Siapakah yang akan menuju ke Europa League Dan siapakah yang akan terdegradasi Tentunya juga siapa yang menjadi suara Oke dan selain ini Levante teman-teman Wow ini juga Dan Alex Berengger Ah bercuma deh Bercuma ke Alex Berengger Oh Kodru ditawar oleh VTC Bentar aku lihat dulu ya Untuk Kodru ya Emang aku kalau Kodru memang berniat untuk menjual Lumayan untuk tambah-tambah budget ya Oke Kodru Aduh murah banget ya Tapi memang udah murah sih Umur berapa sih? 28 ya Kok murah banget ya Coba aku naikin deh ya Kok murah banget? Berapa nih? Polin deh ya Polin deh ya Coba aja lah Terus Alex Berengger Enggak Ya udah No Sorry No It's a no Dan Nah ini seru teman-teman Karena kita akan menghadapi Levante Yang mana Levante juga Kembali lagi Mereka juga berjuang Untuk bisa lolos dari zona degradasi Oke Ini dia Levante Hanya berserat 4 poin Dari zona degradasi Jadi ini juga pasti akan berat Dan mereka Sudah mencetakli 35 gol Dan kebobolan 41 kali Terus lihat dulu Mereka kayak pakai 4-4-2 Biasanya 4-4-2 ya Di kemarin yang di putaran utama Kayak 4-4-2 sih Kita lihat apakah masih sama Ya betul ya 4-4-2 mereka Dengan Morales ya Waktu itu aku masih ingat Yang berbahaya adalah Morales sama Bardi Bardi di kiri itu juga cukup berbahaya Oke oke yaudahlah Ada kampanye juga itu Harus waspada dengan kampanye Dan mereka pakai strategi ya Long pass center Oke hati-hati itu dengan Morales dan Roger Aku mulai sebentar ya Roger Oke Speednya lumayan juga Bahaya nih makanya Morales Speednya lumayan Kenceng banget Ini bahaya Karena mereka Mereka memangnya Long pass center Jadi takutnya Serang Apa Umpan-umpan terobosan ya Itu agak cukup berbahaya Jadi gini aja Untuk mengantisipasi hal itu Sebentar aku lihat dulu Untuk pencita goal mereka ya Morales Mereka gak terlalu banyak ya Kalau melihat seperti ini Gak terlalu banyak Dan Ya Memang hanya Lebih keserakernya Ada Sergio Leon Cantero Terus ada Yaitu Morales Marty Marty cukup buruk Menurutku ya Dari 15-15 Ya 2 goal Marty juga Lumayan lah Marty ya Ya oke Coba ya Aku kan Menerapkan gini aja Karena mereka main center Long pass Dan Striker-striker mereka tuh Lumayan kenceng Pertama Morales ya Speednya 87 Gila sih Nah Aku strateginya kan lebih gini Ini ya ke center Terus ini akan aku turunkan aja deh Supaya gak terlalu kosong di belakang ya Oke sudah Terus sekarang Aduh Unai Simon gak bisa main Teman-teman Berarti kayak Aku akan mainkan Julen Agarizabelnya dulu Terus Yuri juga Kembali gak bisa main Aku akan menurunkan Balenciaga lagi Terus Unai-Unes Cepat akan kembali aku turunkan Menggantikan Yirai Terus Danny Garcia Dan Aku balik K Balik K Terus Mikel Vesga Gak bisa Aku akan mengganti dengan Raul Garcia Dia boleh gak apa-apa Dan Ini aku tuker Kayaknya sudah sih Terus Tinggal cadangannya Bawa Urain Menggantikan Via Libri Terus ini Gukur Duba Ada Opsi lain Aku harus buat-buat Niko aja ya Niko Williams Ya oke Dan Vesedor Tetap gak apa-apa Ya udahlah Defensifnya ya Yes Ya oke Sudah semua teman-teman Dan Jersinya Eh Mereka ganti dong Putih Atau biru Biru aja ya Yuk langsung aja teman-teman Langsung kita menuju ke San Mames Kita harus menang Disini teman-teman ya Harus menang Ini gak boleh Terulang lagi Tidak boleh Terulang lagi Kita harus bisa Menang Dan kalau bisa Kalau sudah Mencik takul Harus bisa mempertahankan Keunggulan Aduh itu Sudah untuk Kedua kalinya ya Setelah kemarin Sosyeda Sekarang terjadi lagi Kemarin Aduh Saya sekali Dan yaudahlah Fokus Apalagi kita main kandang Fokus Buat gimana Sebenarnya San Mames Bisa menjadi angker Kandang yang angker Oke langsung saja teman-teman Dari San Mames Atlantik Bilbao Menghadapi Levante Oh iya aku lupa cek Pertanian lain ya Lupa lupa teman-teman Oke Dan mereka berdahan ya Karena main kandang juga sih Dan Garcia Pasir ke kiri Pada Balenciaga Langgaran tadi Kartu kuning kah Enggak ya Enggak kartu ya Oke dan Berkick sekarang Kalau tadi Balenciaga Ditekel Oleh Miramon Ya Ya Ternyata sekali Harusnya layak kartu kuning Menurutku ya Kok ini Gunardines Una Lopes aja Oke Una Lopes Umpan Dan Inyaki Miriam Dan 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 Yes Ya Ada deflection ya Oke Deflection tadi Situ dari Inyaki Miriam Dimunit ketiga Bilbao langsung Unggul atas Levante Nice Reflection yang itu Dapat dihentikan oleh Back maupun Keeper dari Levante Kalau tadi Inyaki Miriam Cepas di Kota penari Dan liat Oke Kosong saat Satu kosong Kita memimpin di Mimpin ketiga Duarte Umpan Kedepan Duarte Dainico Martinez Danigarcia Passing pada Berengger Kembali ke Danigarcia Lagi lagi Salah passing Morales Marty Roser Marty Kembali ke belakang Salah passing Minyain sekarang Maju Maju Oke Nice Unai Lopez Sunset sekarang Sabar Sabar Salah Salah Agak Sedikit kebingungan Sunset Antara Mau shooting Mau passing Juga Tidak ada teman Dan keluar Dan keluar bolanya Yes Oke Nice Setelah ini di awal cukup bagus Kita menguasai pertandingan Minyain Masih eager Minyain Masih Sunset yang dituju Bisa sunset Kembali ke Minyain Crossing dari Minyain Gagal Tidak ada yang menyambut disana Roger Marty Kimi Ramon Salah passing Oh Inyaki Williams Sangat sekali masih melebaran Disukur dari Inyaki Williams Tidak ada kesalahan dari pemain belakang mereka Dan bola Sudi umpan oleh sunset Di Gagal Sengat sekali Sunset Masih sangat jauh melebar Kurang bertenaga Dan akurasinya cukup buruk Oke Cardenas Umpan depan Oke Nice Sunset passing Salah kontrol dari Berenggir Kampanye Passing pada Clerk Umpan ke depan Oke Ini Gomardines Passing pada Minyain Sunset Oke Masih sunset Crossing dari sunset Masih bisa di blok tadi Dan di Garcia Passing pada Balenciaga Nice Balenciaga Crossing Inyaki Williams Lagi-lagi Masih gagal Hadding dari Inyaki Williams Masih melambung Di atas besar gawang Sangat sekali Bagus tadi Dari Balenciaga Kalau bersenia Wati lawan Dan melakukan crossing Tapi sang sekali Hadding dari Inyaki Williams Masih melambung Oke Bull kick sekarang Cardenas Passing pada Miramon Mumpan ke depan Langsung Oke Nice DeMarcos Unai Lopez Masih Unai Lopez Lagi-lagi salah paham Terjadi kesalahpahaman Salah pengertian tadi Melih belakang pada Peluang dari Inyaki Williams Untuk ketiga kali Atau keempat kali Gagal Lihat crossingnya bagus tadi Dari DeMarcos Dan syuting langsung disontek oleh Inyaki Williams Tapi kembali gagal Dan setelah aku mau passing ke sunset Tapi bisa dipotong tadi oleh Bardi Oke dan corner sekarang Untuk Bilbao Oke Unai Lopez Umpan Ditinju Dan Gagal lagi ya Serang balik Hati-hati Roger Marti Pasti pada moral Waduh Umpan Wah Hati-hati Serang balik Nice Bagus sekali Unai Lopez Amankan Loh 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 Oke Maksudku mau keamanan ke Ke Agri Zabala Tapi Kembali membentur pemain sendiri Masih Masih Oke Balenciaga Trossing dari Balenciaga William Aduh Sayang sekali Aku kira Goli Aku kira Goli Akhirnya tipis Salah-salah tipis keluar Bukan tipis masuk Lagi-lagi Aduh Sayang sekali Side netting Teman-tipis banget itu Cukup banyak Ih Lagi-lagi kan Kita banyak off targetnya Lagi-lagi Lima kali shot Lagi-lagi Dan satu yang Hanya satu yang on target Dan satu itu goal Awas-awas Roger Marti Bagus Bagus lagi Rizabala Oke berengger Masih berengger Berengger Masih berengger Pasing Wada Muniain Alex berengger Sunset Masih gagal tadi Ya dan keluar Bolanya Sudah memasuki Menit ke-37 Dan Bilbao Masih Unggul 1-0 Dan ada banyak peluang Yang cukup Disiasiakan ya Oleh Bilbao tadi Terutama oleh Inyaki Williams Empat atau lima Empat peluang Dari Inyaki Williams Disiasiakan Masih 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 Oke Balenciaga Crossing dari Balenciaga Williams Oke Miramon sekarang Masih Miramon Roger Marti Oke Oke nice Bagus sekali Ini Go Martinez Nice Sunset Langsung Masih gagal Terlalu jauh Dani Garcia Unai Lopez Passing jauh Pada Balenciaga Dani Garcia Lagi Satu menit Tersisa Oke Kembali ke tengah Pada Dani Garcia Muniain Oke Bagus Gagal kali ini Oke Ah Saya sekali Dan dibuang langsung Oke selesai Bapak pertama teman-teman Dan skor sentara Adalah 1-0 Untuk kegulan Atletic Bilbao Atas Levante Go Tiga Dari Inyaki Milian tadi Terjadi Melalui sebuah Deflection Dan selebihnya Kita Betul-betul Mendomini si Bapak pertama Peluang cukup banyak 5 kali shotapi Lagi-lagi Oh target semua Melambung Melebar Kena tiang Eh ada yang kena tiang gak ya Itu via libereating Kemarin Waktu Enggak Bukan Enggak 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 Oke Dan kita Suka menguasai Pertandingan Dan ini Sementara ini Mirip Dengan kemarin Saat menghadapi Granada Dan Ya Kembali lagi ya Di babak kedua Please Please Jangan sampai Terjadi hal yang sama Kita harus fokus Kalau bisa Tambah goal Paling gak Supaya aman dulu Aku coba Akan netral aja Teman-teman ya Supaya gak terlalu Kosong belakangnya Nah Nah Oke Nice Bagus Unen Unes Oke Nice Muniain Passing pada Berengger Muniain Passing Pada Unen Lopes Oskar DeMarcos Sekarang Crossing Dari DeMarcos Masih gagal Pada Clock Di sana Bardi Dukure Dufrutos Pasti Mada Marti Oke Morales Umpan Pada Bardi Ya Mereka mulai menyerang Sampai menyerang Crossing Buang Alasas Unen Lopes Amankan dulu Alasasas Oke Oskar DeMarcos Passing Pada Muniain Oke Langsung Pada Sancet Gagal Kontrol Dari Sancet Tadi Kembali Belakang Pada Cardinius Umpan Kedepan Oke Dukure Dukure Beda Bukan Dukure Everton Teman-teman Namanya Mirip-mirip Cuma Beda Oke Unai Lopes Sekarang Sancet Kalah Passing Tadi Oke Nice Beringgir Tapi Bolanya Menuju Ke Ke Main Levante Tadi DeFrutos Sekarang Passing Pada Dukure Oke Nice Nice Masih Gagal Kampanye Sekarang Bardi Kembali Kampanye Roger Mark Lagi Lagi Agri Isabella Nice Penyelamatan Dari Julen Agri Isabella Cukup Berbaik Tadi Pelolong Dari Roger Marty Lepas Dari Kawalan Dan Sekarang Corner Oke Bola Dihambil Oleh Bardi Tumpan Morales Di Tengah Oke Buang Buang Dan Shooting Lagi Lagi Ada Setiga Deflection Kayak Tadi Ya Tadi Clark Kalau Gak Salah Ada Deflection Lagi Lagi Kayak Iya Dan Lagi Julen Agri Isabella Lumayan Bermain Bagus Agri Isabella Nice Kembali Corner Dan Kembali Bardi Yang akan Ambil Oke Bardi Umpan Lagi Ketengah Ini Bu Buang Sancet Ayo Williams Oke Berengger Aduh Sayang sekali Mas gagal Tumpan Oke Migu Masuk Masuk Oke Munain Lopez Masuk Muniain Aduh Passingnya itu Loh Gak Nguati Passingnya Jauh Banget Oke Gagal Awas Awas Nice Nice Passing Sini 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 Situ Situ Maju Sancet Williams Lagi Lagi Sumpitan Kita Untuk Menembus Peranan Dari Levante Sudah Menit Ke 70 Ayo Please Fokus Fokus Ini Mulai Fase Fase Krusial Fase Fase Yang Cukup Henting Waduh Buang 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 Ush Gak Kalah Gak Kalah Hebat Agir Sabala Dan Unai Simon Tidak Mau Kalah Berarti Kita Bisa Dibilang Kalau Melihat Seperti Ini Bisa Dibilang Apa Ya Kita Gak Perlu Terlalu Khawatir Dengan Masa Depan Keeper Keeper Lebih Bawa Bisa Dibilang Mungkin Julin Agir Dibilang Mungkin Beberapa Tahun Depan Bisa Mulai Step Up Untuk Mengantikan Unai Simon Dan Niko Akan Aku Turunkan Oke Terus Leke Leke Demar 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 Ya Oke Ya Dua nama Dari keluar Niko William Dimasukkan Dan Leke Dimasukkan Oke Miramon Pasin Rokina Rokina Bukure Dan lagi-lagi Deja Futur Terjadi Lagi Oke Lah Entah Kenapa Hari ini Lagi Gak Beruntung Berbau Dan Di babak Kedua Selalu Seperti Ini Coba Lihat Crosing Kosong Dan Soldado Berhasil Ngemakan Pendudukan Bukan Nyerang Lagi Oke Nego Mardines Sunset Masih Oke Muniain Terlambat Terlambat Pasinya Tadi Belakang Tumpan Oke Nice Muniain Pone Lopes Aduh Niko Gak Siap Niko A O Oke Nice Nice Offside Offside Ya Soldado Offside Ya Dan Aku Coba Ganti Satu Orang Lagi Ya Ya Gini 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 Dani Garcia Akan Aku Gantikan Dengan Raul Garcia Dan Aku Coba Lebih Offensive Raul Garcia Akan Kemainkan Sebagai IMF Ya Dan Oke Yes Oke Yuk Semoga bisa menjadi penyelamat Penyelamat ya Sembilan menit tersisa Umpan ke sini Yuk ini kebarnya Sepetan Oke Leke sekarang Masuk Nungiain 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 Roger Roger Martin Beri belakang pada Dua D Umpan Kedepan Oke Nice Salah Di Di Kepat Keluar Tempat Bahaya banget ya Serah mereka di babak kedua Sangat berbahaya Dan Bagus Akhir Isabella Bagus Sayang sekali Kita Performa kita Selalu menurun Di babak kedua Oke Sudah Sudah Waktu Sudah Sangat Menipis Sepertinya Mungkinan Besar Kita akan Seri Lagi Tapi Performa kita Selek Ponget Di babak kedua Selek Ponget Kita Lihat Kita Kayak Bakalan Kalah Padahal Kayak Sudah Terakhir Kali Kita Kalah Sudah Cukup Lama Kita Tanpa Kekalahan Dan Dikandang Sendiri Kita Lihat Aku Coba Akan All Out Attack Deh Maju 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 Gagal Rau Garcia Masuk Cari Teman Sancet Sancet Tempan Leke Oke Gimana Sih Empat Menit Yuk Yuk Niko Sayang Sayang Sekali Inyak Kini Biam Lagi Lagi Saya Teting Lagi Oke Dua 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 Menit Tersisa Please Please Tunggu Lopes Pas Pada Niko Masuk Masuk Inyaki Aduh Aduh Sekarang Sekarang Kita Malah Bukan Hanya Dejavu Tapi Disini Malah Kita Kalah 1-2 Tenggak 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 Atletik Lebau Kali Ini Sebetulnya Menurutku Kita Melawan Dua Tim Papan Bawah Bisa Dibilang Kategorinya Tim Papan Bawah Sebetulnya Kita Bagus Tapi Kita Lihat On Target Bermasalah Di Dua Petang Ini Sama Aja Tadi Waktu Menghadapi Siapa Namanya Granada Itu Kita Sangat Buruk Untuk Shooting Shoting Atlet 5x Shot Satu Yang On Target Dan Sama 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 Tidak Beda 7x Shot Lebih Parah Malah Nunggu 7x Shot Hanya Dua Target Tidak Levante 7x Shot 7x Tidak On Target Sebetulnya Dari Permainan Lumayan Nunggu Nggak Separah Kalau Yang Kemarin Menghadapi Granada Belum Harinya Bukan Harinya Bilibau Mungkin Belum Bilibau Sial Mungkin Mungkin Karena Mau Gimana Lagi Rasanya Melibu Kita Sudah Berusaha Maksimal Mungkin Kalau Kemarin Bisa Alasan Banyak Off Target Inyaki William Tidak Main Tapi Inyaki William Main Berdua Dengan Sunset Full Team Bisa Bilang Hampir Full Team Inigo Martinez DeMarcos Muniain Berengger William Sancet Dan Garcia Unai Lopez Lagi Tidak Beruntung Betis Kalah Juga Lupa Tadi Kepencet Coba Akan Aku Lihat Hasil Tidak Yang Lain Ya Udah Paling Kita Tetap Masih Berada Di Zuna Europa League Dan Wow Next Episode Bakalan Mengerikan Teman Tidak Aku Lihat Tadi Ya Yang Tadi Ya Real Madrid Ditahang Dibang oleh Sociedad Satu Satu Sehingga Mereka Gagal Memangkas Jarak Dengan Atletico Karena Atletico Menang Di saat Yang Bersamaan Sehingga Kembali Menjauh Jarak Dan Sociedad Dalam Bahaya Mallorca Seri Dengan Rayo Terus Barcelona Betis Kalah Dari Barcelona Dan Via Real Menang Valencia Malah yang kalah Sekarang Kalah dari Sevilla Jadi Kita memang Agak Susah Karena Kesalahan Dari Kita Sendiri Inkonsistensi Dari Bilbao Ya Tapi Paling Tidak Mau Gimana Lagi Teman Kembali Lagi Episode Dari Mungkin Sebagai Pelajaran Bagi Bilbao Seharusnya Lagah Lagi Bisa Kita Menangkan Karena Kembali Lagi Lawan Di Depan Sudah Betul Mengerikan Lawan Hidup VIA Real Di Elmanderigal Belum Terus Sudah Dinanti Dua lagah Merapi Barcelona Home and Way Tinggal Tujuh Tujuh Lagah Tersisa Dan Kita Sementara Masih Berada Di Peringkat Keenam Dengan Tidak Berubah Kembali Lagi Lima Poin Jarak Dengan Valencia Di atas Kita Dan Lima Poin Jarak Dengan Betis Di bawah Kita Ya Setelah Mas Zoni Masih Aman Masih Batas Terakhir Menuju Europa League Masih Aman Sampai Zoni Tapi Kembali Lagi Tujuh Lagah Masih Panjang Dan Valencia Via Real Barcelona Sevilla Cel Cel Celtavigo Celtavigo Dari Tujuh Lagah Lima Kayak Gitu Semua Plus Copa Delray Barcelona Waduh Mengerikan Yaudahlah Moga Gimana Lagi Yaudahlah Aku Suga Gak Tahu Gak Ada Ide Apa Yang Terjadi Pada Bilbao Di episode Hari Ini Betul Semuanya Tidak Berjalan Lancar Terutama Yang Di Lagah Kedua Tadi Penulang Banyak Dari Inyaki Williams Banyak Banget Berapa Shot Tadi Inyaki Williams Banyak Banget Tapi Kembali Lagi Memang Bukan Hari Inyaki Williams Bukan Hari Atlet Atlet Bilbao Sudah Bisa Mempertandingkan Keunggulan Sampai Bapak Pertama Selesai Tapi Bapak Kedua Malah Pertaka Hadir Dan Aku Mulai Sebentar Untuk Pertandingan Berikutnya Viar Rial Terus Yang Lainya Aku Lebih Fokus Ke Betis Betis Getafe Betis Dan Sevilla Getafe Hansel Tapigo Oke Terus Untuk Laga Berikutnya Menghadapi Depor Depor Alaves Betis Mayorka Dan Sevilla Sevilla Mana Sevilla Osasuna Ya Begitulah Dan Kita Menghadapi Sevilla Disini Wow Berat Betis Sosiedad Lumayan Betis Menghadapi Sosiedad Lumayan Di Kandang Sosiedad Valencia Berat Lagi Lumayan Sevilla Menghadapi Atletico Betis Lc Lawan mudah Bagi mereka Celta Mereka Sevilla Espanyol Betis Granada Dan Terakhir Osasuna Oke Sevilla Real Madrid Nice Betis Levante Betis Sudah Relatif Relatif Ringan Lawan-Lawan Dari Real Betis Ya Oke Teman-Teman Aduh Sorry Dua pertanyaan yang buruk Dari Bilbao Di episode hari ini Jadi kita harus berbenah Untuk episode Mendatang Episode besok Karena Kembali lagi kita lihat Lawan sudah berat Jadi kita tidak boleh Melakukan kesalahan yang sama Seperti saat ini Kita harus betul-betul fokus Di pertahanan Penyerangan sudah lumayan Kita selalu bisa mencetak gol di awal Tapi kembali lagi ya Setelah itu Kesulitan mencetak gol Dan kemudian pertanyaan Kacau balau Di babak kedua Nah itu pelajaran berharga Semoga di episode besok Tidak terulang lagi Yaudah Selamat menikmati dulu Untuk episode hari ini Kita ketemu lagi besok Jangan lupa Untukkan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye